Intro Presiden Jokowi masuk jajaran tokoh paling berpengaruh di dunia Intro Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi menduduki posisi ke-13 dalam daftar 50 tokoh muslim paling berpengaruh di dunia tahun 2023 versi The Royal Islamic Strategic Studies Center atau TRIS Jokowi bersanding dengan berbagai pimpinan negara Islam dan sejumlah ulama internasional TRIS membuat daftar tersebut berdasarkan pengaruh sang tokoh terhadap perkembangan dunia Islam Pengaruhnya adalah semua orang yang memiliki kekuatan baik secara budaya, ideologi, keuangan, politik ataupun yang lainnya untuk membuat perubahan yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap muslim atau dunia muslim Begitu kata TRIS dalam buku The Muslim 500 The World's 500 Most Influential Muslim 2023 Pada buku itu TRIS mencantumkan profil singkat Presiden Jokowi Jokowi disebut sebagai pemimpin negara yang menguasai 8 warisan dunia Ia juga diperkenalkan sebagai pemimpin yang memiliki 78 juta pengikut atau followers di media sosial Selain itu TRIS juga menceritakan latar belakang Jokowi hingga menjadi Presiden Indonesia Mereka pun menyebut Jokowi sebagai politikus bersih Dia menempa reputasinya karena menjadi politikus bersih Menghindari kasus korupsi dan nepotisme yang menggoda kebanyakan politisi pada umumnya Begitu tulis TRIS Jokowi konsisten masuk ke dalam 50 besar tokoh muslim dunia versi TRIS sejak tahun 2014 Posisi tertinggi yang pernah ia tempati adalah urutan ke-11 dunia yang diperoleh pada tahun 2014 dan 2015 Urutan pertama dalam daftar ini ditempati oleh Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud Ia adalah Raja Arab Saudi sekaligus penjaga dua masjid suci umat Islam Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menduduki posisi ke-4 Ada pun Presiden Uni Emirat Arab Muhammad bin Zaid Al Nahyan atau MBZ berada di posisi ke-8 Jokowi mengungguli sejumlah tokoh muslim dunia pada daftar itu Salah satunya adalah Imam Besar Masjid Al-Azhar, Sheikh Dr. Ahmad Muhammad Al-Taib Dilansir dari publikasi The World 15 Most Influential Muslim 2023 pada hari Senin 31 Oktober 2022 Presiden Jokowi berada satu tingkat di bawah ulama asal Arab Saudi, Sheikh Salman Al-Oda yang menduduki peringkat ke-12 dunia Ada pun kategori itu diantaranya diisi oleh pemimpin dan politisi, ulama dan akademisi, tokoh media, ilmuwan, atlet serta selebritis Untuk kategori pemimpin dan politisi, Presiden Jokowi saat ini menduduki peringkat ke-9 dunia Metode pengukuran besar pengaruh seseorang tokoh dilakukan melalui hasil perhitungan kombinasi antara metrik sosial, opini publik, pendapat ahli, pendapat penduduk, hingga pencapaian seorang tokoh yang bersifat jangka panjang Rizce sendiri merupakan lembaga riset independen yang terafiliasi dengan Institut Al-Baid Kerajaan untuk Pemikiran Islam Rizce sendiri berkantor di Aman Yordania Sementara posisi pertama dalam daftar ini dipegang oleh Raja Salman bin Abdul Aziz Al-Saud Presiden Turki Reseptoid Erdogan berada di urutan ke-4 tokoh muslim yang paling berpengaruh pada tahun 2023 versi Rizce Disusul dengan urutan ke-5, Seh Muhammad Taki Usmani yang merupakan seorang cedikiawan islam asal Pakistan sekaligus pemimpin Deo Bandi di urutan ke-6 Ada pun pengaruh besar yang dilakukan oleh Presiden Jokowi sehingga didapuk menjadi salah satu tokoh muslim paling berpengaruh di dunia Terutama karena dianggap berhasil menjadi pemimpin dari 271 juta warga negara dan penduduk Indonesia Negara yang dipimpin oleh Presiden Jokowi ini terdiri dari 17.000 pulau dengan penduduk yang menuturkan sekitar 700 bahasa Jokowi sendiri disebut sebagai Presiden Indonesia yang berlatar belakang non-militer Berasal dari keluarga Jawa yang sederhana dan politikus sukses yang bersih Jokowi juga populer dikenal dengan budaya belusukannya Selain itu, Presiden RI Jokowi Dodo sebelumnya juga langkanan masuk ke dalam daftar tokoh muslim paling berpengaruh di dunia pada tahun 2021 Pengakuan itu dinilai sebagai kiprah dan kepeloporan muslim Indonesia yang dilihat oleh dunia Di samping itu, selain Presiden Jokowi, ada juga dua tokoh muslim Indonesia lainnya yang masuk ke dalam list peridikan ini Yaitu yang pertama, Yahya Kolil Stakuf atau Gus Yahya Gus Yahya menepati urutan ke-19 dari 50 nama tokoh muslim paling berpengaruh di dunia versi RISC Sama seperti Jokowi, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau Ketung PBNU ini menepati urutan ke-9 pada kategori tokoh cendikiawan atau penceramah RISC memasukkan Gus Yahya dalam tokoh yang berpengaruh dalam bidang administratif, politik, dan pendidikan Besaran pengaruhnya disebut merupakan pemimpin dari sekitar 50 juta anggota PBNU Tahun ini menjadi tahun ketiga bagi Gus Yahya masuk ke dalam daftar tokoh muslim berpengaruh di dunia Yang sebelumnya juga pernah diraihnya pada tahun 2022 dan 2021 Tokoh Indonesia lainnya yang masuk ke dalam daftar ini yakni Habib Lutfi bin Yahya Penceramah Habib Lutfi menepati urutan ke-30 dalam kategori tokoh muslim berpengaruh di dunia secara jeneral Jika berdasarkan kategori cendikiawan atau penceramah, namanya muncul di urutan ke-18 dunia Kategori pengaruh yang disematkan kepada penceramah bernama lengkap Al-Habib Muhammad Lutfi bin Yahya ini adalah cendikiawan Menurut RISC, Habib Lutfi memberikan pengaruh berdampak signifikan bagi dunia muslim Dengan mendirikan ratusan sekolah, masjid, dan zawiyah di Indonesia Saat ini, Habib Lutfi sebagai tokoh muslim Indonesia yang masuk daftar berpengaruh di dunia tahun 2023 Juga pernah menjabat sebagai ra'is am di jamiah ahli tariqah Al-Mutabara Al-Nadiyah Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI Jawa Tengah dan pemimpin Ba'alawi di Indonesia Dari sini kita lihat bahwa dibalik kesederhanaan yang ditonjolkan Presiden Jokowi makin mantap mengokokkan diri sebagai pemimpin yang paling berpengaruh di dunia Tak terkecuali dari dunia Islam Slogan kerja-kerja-kerja yang kerap beliau gaungkan telah berhasil mengantarkan Indonesia Menjadi negara dengan PDB terbesar ke-7 di dunia tahun 2022 yang lalu Berdasarkan paritas daya beli atau power purchasing parity Jadi, bagaimana menurut pendapat Anda? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!